Hai dia alatnya wiklip ini mulus ini klip ya mulus ya 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 oke itu tadi sekilas untuk suaranya ya suara dari power seribuan tiga tingkat ini tulisannya di sini seribu watt 3-stack power amplifier seribu watt 3-tingkat power amplifier jadi bentuk kitnya seperti ini ini memakai suncan sebanyak enam set lalu memakai trafo 25 Ampere 45 volt lalu elko sebanyak 12 biji ukurannya 80 volt 10.000 mikro merknya umr omr for audio seperti ini di totalnya ada 120.000 mikro ini ini enggak ada yang di seri jadi setelan seperti biasa di paralel model CT ya oke untuk sebelahnya ini udah tak copot ya ini lanjutan video yang kemarin ini part 2 kita mau ngeload power seribu watt ini apakah benar menjadi seribu watt dengan suplai 25 Ampere 45 volt oke untuk kit sebelahnya seperti ini kit sebelahnya aslinya seribu watt juga sama ini cuman kan ini mau kita service mau kita ubah drivernya mau kita ganti biar lebih jos ini yang tadinya kita mau ganti dengan yang ini social BTL jadi biar tenaganya lebih jos lebih mantap kalau BTL wattnya naik tiga kali biasanya dari yang standar dan juduknya lebih keluar tapi kita video kali ini cuma mau ngeload saja ya untuk video PTL nya nanti di part berikutnya silahkan ditunggu saja untuk di video ini kita load suaranya tadi ya seperti tadi power normal lalu kita cabut dulu ini spekernya spekernya kita cabut lalu kita pasangkan ini ampere meter menuju ke 200 paling kecil 200 lalu kita pasangkan juga voltmeter dan juga osciloskop mini model avometer ya model voltmeter juga kita pasangkan ke main flashnya ini lalu pasang ke out powernya Oke ini kita skip dulu Oke jadi ini udah kepasang semua 3 voltmeter ampere meter serta dami load ini ke power dan power juga enggak saya matikan masih utuh ya untuk input sinusnya kita pakai satu kilo satu kilo lebih 23 yang enggak enggak masalah untuk ini VAC nya ini untuk sinusnya bentuk sinusnya lalu yang itu untuk ampere meternya Oke kita coba buka 13 14 ampere 14 volt 2,7 ampere masih mulus Oke protek coy di 20 volt VAC protek ini on sama proteknya nyala semua nah ampernya 0 jadi nggak bisa dilanjut oke sekarang coba kurangi oke udah aktif lagi kalau coba cepat ya ya ininya mulus tapi enggak kelihatan ranknya coba kita caranya ubah oke segini nah diam protek terus oke kalau dicoba lagi ke ini rangnya kurang gede nah coba terus gini protek terus di 29 29 ini lagi protek protek terus cuy apa kita ambil sebelum protek aja nih proteknya ada disini berarti diputus terus sama proteknya ini apa deseo nya gede coba ya pas ini kita coba di DC ini masih protek oh belum tak kecilin aktif coba kalau gede deso nya deso nya enggak begitu gede sih masih kecil 30 milian masih aman tapi ini protek terus kemungkinan berarti ini pemasangan proteknya enggak bener kemasangan proteknya speaker ya berarti pas ada sinyal malah dia proteksi oke ini tak benerin dulu ya coba ya oke ini udah tak benerin ya sekarang udah enggak protek jadi proteknya tadi utata service proteknya udah di service jadi enggak protekan coba kita lihat lagi nih ya oke dari sini angle nya cari yang pas cuy oke kita lihat sampai dia sebelum klip ya oke rank nya kurang gede kita ganti ke 30 nah ini rank nya udah di 30 sekarang kita ulangi lagi oke ini klip nah ini hampir klip segini 30,5 dikali 6,6 oke ini juga udah nyala tapi ini standar ya model biasa input 1kHz ya di volume 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 nya jam segini jam 3 dia klip sinyalnya klip ampernya 6,6 coba kita hitung ya oh ya ini load 4 ohm cuy kalkulator eh 30 30,5 di 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 kali 6,6 oke ini hasilnya 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 200 Watt di 4 ohm ini eh ini 4 ohm gambarnya segitu tadi ya 6,6 untuk dummy load nya ya panas min panas jadi tulisan 1000 Watt di PCB nya kalau kita ukur pakai osiloskop dan juga ampere meter volt meter kalau kita masukkan volt x ampere keluarnya cuma 200 Watt di 4 ohm di 4 ohm suplai 45 VAC 25 ampere dengan elko sebanyak 12 biji oke kita coba lagi kita paskan dulu kameranya nah ini ya udah pas kelihatan semua rang nya tak ganti dulu coba segini oke ini dia led nya klip ini mulus ini klip ya mulus ya di 31,7 masih mulus coba lagi 30 32 32 sudah mulai klip ini 32 32,4 ampere nya 7,1 oke kita hitung lagi ini yang lebih presisi ya 32,4 dikali 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 7,1 naik dikit lah yang layan ini 230 watt 230 watt di 4 ohm ya ini kalau di 33 udah klip sih kayaknya coba lihat di 33 volt nah ini udah lurus jadi udah klip jadi ini amannya di 32 VAC jadi dengan trafo 45 out genus nya masih di 32 VAC ya seperti itu untuk suaranya eh untuk suaranya untuk buatnya ya kita mau tes lot aja seperti ini untuk suaranya ada di part 1 silahkan buka part 1 yang ini part 2 kalau kita pegang pendinginnya adem disini lumayan hangat di ujung oke lah untuk video kali ini cukup segini eh jangan lupa di subscribe terima kasih